Ya, saya juga tidak pernah membayangkan untuk bisa tetap eksis di DPR ya, tiga periode ya. Paham saya ini pernah jadi pemulung? Sebenarnya saya bergaul dengan dunia pemulung ini bukan nanti di DPR. Tapi sejak tahun 1987 saya sudah bergaul di tengah-tengah pemulung. Saya ambil posisi yang paling rendah di mata orang lain, tetapi bagi saya mulai di mata Tuhan. Hidup ini singkat, saya harus mencari ruang yang bisa lebih besar peluang untuk berbuat baik kepada masyarakat. Halo sahabat Rakyat.News, saya Sabri bersama podcast Rakyat.News. Kali ini kita akan berdiskusi bersama penurutan saya. Beliau ini adalah sosok legislator kota Makassar yang telah menjabat tiga periode. Oke, semenjak saya jadi wartawan, saya sangat senang ketika ketemu sama beliau ini. Akan kita perkenalkan ada Bapak Hamzah Hamid, mungkin bisa dijelaskan. Bagaimana ke wartawan, Kak? Alhamdulillah, baik-baik. Kak, ini mungkin kalau orang Makassar tahu kita siapa sih Pak Hamzah. Tapi di luar sana mungkin ingin tahu siapa kita ini, Kak? Mungkin bisa diceritakan siapa sih saya ini? Sebenarnya saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini dari keluarga yang latar belakang, ya biasa-biasa saja. Bukan dari keluarga penguasa, pengusaha, birokrasi, bukan. Saya murni masyarakat yang tumbuh dari masyarakat biasa saja. Ya, cuma punya keinginan yang besar untuk berbuat lebih baik. Tapi kan luar biasa, Kak, karena kita sudah tiga periode di DPRD, Kota Makassar. Dan itu sangat jarang yang terjadi, Kak. Ya, saya juga tidak pernah membayangkan untuk bisa tetap eksis di DPRD, ya tiga periode, ya. Karena Makassar ini kan kita tahu masyarakat yang sangat pluralismenya, kemudian dari berbagai suku. Ya, cuma saya selalu mengharap bahwa apa yang saya perbuat hari ini insya Allah akan berbuah yang baik pada esok hari. Iya, Kak. Jadi, Kak, saya baca artikel sangat tertarik. Bahwa ternyata paham saya ini pernah jadi pemulung. Dan sekarang masih mencapai, ya, Kak, asosiasi pemulung. Saya ketua asosiasi pemulung, ya. Masih diberi amanah oleh teman-teman di pekerja. Apa sih sekelas dewan yang mungkin lebih tinggi levelnya masih bergaul dengan pemulung? Sebenarnya saya bergaul dengan dunia pemulung ini bukan nanti di DPR. Iya, iya. Tapi sejak tahun 1987 saya sudah bergaul di tengah-tengah pemulung. Iya, jadi bagi saya tidak asing. Itulah yang mengilhami kami selalu dekat dengan pekerja-pekerja sampah. Ya, sampai pada tahun 1994, kami didaulat untuk menjadi ketua asosiasi pemulung Kota Makassar bersama Pak Andi Gani Sirma, Pak Padasi Almarhum. Ya, mereka lah semua ini yang memberikan, apa namanya, pembelajaran kepada teman-teman yang bekerja menurut penilaian masyarakat. Pekerja sampah ini pekerja pemulungan pekerjaan yang paling hina. Iya. Ya. Mesti, apa ya, orang bertanya di DPR ini, biasanya ambil organisasi yang elit, apa semua. Visi apa yang kita bawakan? Semuanya tidak ada visi yang saya bawa. Memang kebetulan, porsi saya mungkin hanya di situ yang bisa, pada saat itu ya. Iya, iya. Hanya di situ. Saya juga mau semuanya menjadi ketua kuni, ketua apa dan lain yang bergensi-bergensi, tapi karena tidak ada yang lain, saya ambil posisi yang paling rendah di mata orang lain, tetapi bagi saya, mulai di mata Tuhan. Karena ini, pekerja sampah ini adalah pekerja yang, apa namanya, yang kalau mereka tidak bekerja, mereka tidak mengambil sampahnya orang Makassar, ya pasti Makassar bisa jadi busuk. Oh iya, Kak. Hancur juga kalau, bayangkan kalau pemulung ini stop, yang punya sampah semua berhenti, wah bisa. Oh iya, bisa. Makassar tidak ada apa-apanya. Tidak bisa menjadi kota dunia. Iya, Kak. Jadi, saya kemarin bacar, tiga lagi kita, Kak. Katanya kita waktu kecil pernah dimarai sama orang tua, waktu kecil. Memang kita suka, Kak, waktu kecil? Saya biasa ikut-ikut. Jadi, sembunyi-sembunyi sama keluarga, ikut-ikut sama pemulung. Iya. Tetapi, apa namanya, saya nikmati pada waktu itu. Saya nikmati. Berarti, pada waktu muda, kita tidak berteman dengan orang-orang yang hebat, orang-orang pejabat-pejabat tinggi. Oh iya, saya ambil prinsip, prinsip kura-kura itu. Iya, Kak, ya. Ya, prinsip hidup kura-kura itu, ketika tidak ada orang, ya saya bisa berdiri tegak, ya bisa, ya memusungkan dada lah, kalau tidak ada orang. Tapi, ketika ada orang, ya saya, ya seperti kura-kura, kalau ada orang, lari masuk kepalanya. Ya, seperti itu. Luar biasa, sabar, kayak the news. Iya. Jadi, dibalik, menjabat tiga priode, dia sudah pemulung, apa, pernah menjadi, memulung ikut-ikut, ya, Kak, sampai sekarang, memegang, jabatan ketua asosiasi, pemulung. Iya, pemulung. Dan sekarang, berapa anggotanya, Kak? Kalau anggota, ya, yang, apa namanya, terregistrasi itu, lebih dua ribuan. Lebih dua ribuan yang terregistrasi. Banyak juga, ya, Kak, ya. Iya, banyak. Apalagi, sekarang ini, dengan, menyebabannya di setiap kecamatan. Jadi, hampir setiap kecamatan, kita punya orang, Kak? Iya, pastilah. Pasti setiap kecamatan. Karena kan, pemerintah memang, sangat butuh dengan pekerja pemulung. Iya, iya. Iya. Luar biasa, Kak. Dan, saya masih, apa ya, saya ini milenial, Kak. Iya. Masih berpikir, ngapain kita masuk ke sana, ternyata, luar biasa, memang, Kak, yang menjadi pembelajaran, untuk kita semua. Lanjut lagi, Kak. Setelah, kita, pegang, apa, sebelum kita juga, maju bertarung, kita ini, ASN ya, Kak? ASN. Di mana, Kak? Di Departemen Agama. Wah, luar biasa, Kak. Yayin, UIN. Yayin dulu, dulu namanya Yayin, sekarang jadi UIN. Iya. Terus, ngapain kita tinggalkan, jabatan, ASN, dan maju, di Dewan pada saat itu, Kak? Saya merasa, pengabdian saya sebagai PNS, sudah cukup. Berapa tahun, kita? 15 tahun, namanya manusia. Ya, biasanya kalau mendapat satu, terpunuh di satu, mau dua. Setelah dapat dua, mau tiga. Iya, iya, iya. Saya juga begitu, ketika saya jadi, bekerja di perusahaan, saya bercerita-cerita, mau Kak juga jadi pegawai negeri. Setelah jadi pegawai negeri, saya rasakan, saya mau, mungkin saya harus, pindah ke pengabdian lain, karena, menjadi PNS, ya oke lah, mungkin saya sudah berada di suna nyaman, untuk diri saya dan keluarga saya. Jabatan terakhir pada saat hidup, Kak? Iya, kebutuhan untuk makan, minum, untuk keluarga sudah, ya, Alhamdulillah, bisa terpenuhi. Tetapi, bagi saya, hidup ini, singkat, saya harus mencari ruang, yang bisa, lebih besar peluang, untuk berbuat baik kepada masyarakat. Iya. Makanya, kita maju bertarung. Saya maju, saya tidak menganggap bertarung, karena tidak pernah memang ada pikiran saya, ada orang yang saya temani untuk bertarung. Saya hanya berpikir, ya, ayo kita perlihatkan, kepada masyarakat, siapa semua yang terbaik. Iya. Karena kalau bertarung, kan pasti ada korban, saya tidak pernah berpikir bertarung. Dan saya tidak pernah memikirkan resikonya, konsekuensinya, konsekuensinya saya tidak pernah pikirkan. Apa yang kita pikirkan, Kak? Ya, saya pikirkan, ketika saya, menginginkan sesuatu, tentu, tidak serta-merta, ini kan, tentu, melalui tahapan-tahapan, tahapan-tahapan, tentu, pertama, ya, mempersiapkan diri lebih dini. Mempersiapkan diri, dalam artian, ya, bekerja, apa yang terbaik menurut kita, jangan pernah berpikir, jangan pernah berpikir, bahwa ini tidak baik bagi orang lain, tetapi, yang penting, berbuat baik saja. Karena, berbuat baik, beruntung untuk baik bagi orang lain. Jadi, terus saja untuk berbuat baik. Nah, sahabat, Rekedon News, sangat luar biasa, banyak, sesuai, sebenarnya banyak inspirasi, Kak, kenapa? Karena, apa ya, kita, dari bergaul yang, pemulung, jadi ISN, dan tinggalkan itu, maksud saya, pilihan yang sangat, bertarung dengan 99 persen kegagalan, dan 1 persen hanya keberhasilan, menurut saya, di DPR. Kekir dalam kehidupan kita ini, Kak, apa yang kita ingin sampaikan, misalnya kita kepada pemuda-pemuda milenial ini, Kak? Ya, saya berharap kepada pemuda-pemuda milenial, untuk tidak putus asa, menghadapi kerasnya kehidupan sekarang ini, tetapi, saya berharap kepada pemuda-pemuda milenial, untuk mempersiapkan diri, apalagi di era teknologi ini, yang, saya kira, persaingan sangat ketat, ya, harus berbenah dari awal, mempersiapkan diri, bersaing dalam segala hal, ya, tetapi yang sehat, ya, tentu dengan semangat, jangan pernah berpikir, saya tidak mampu, saya tidak bisa, tetapi harus percaya, harus yakin, bahwa insya Allah, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak, tetapi harus disertai dengan usaha, usaha, ya, kalau, untuk, Kota Makassar, Kak, ya, apa yang harapan kita ini, Kak, untuk Kota Makassar, harapan saya, untuk Kota Makassar, tentu, kita mau, bagaimana, supaya Makassar ini, jauh lebih bagus, masyarakatnya, religius, masyarakatnya, lebih sejahtera, tentu, kita berharap, lebih damai, nyaman, ya, seperti itu, kalau orang bertanya lagi, Kak, apa, terakhir mungkin, pertanyaan kuat ini, Kak, apa yang sudah kita lakukan, saat menjabat, di pemulung, Kak, saya tidak bisa, ures, satu-satu, ya, apa yang saya perbuatan, tapi yang pasti, saya banyak mengedukasi, para pemulung-pemulung, di Kota Makassar, ya, kalau dulunya anarkis, ya, saya harus benahi, bagaimana, supaya tidak anarkis, ya, bagaimana, supaya tidak temperamental, sedikit-sedikit, karena ini menghadapi, karakter pekerja sampah ini, pemulung, dengan latar belakang pendidikan, yang boleh dikata, tidak ada, ini kan, kita bisa, bayangkan, seperti apa, kerasnya ini, apalagi hidup di Kota Makassar, tentu, ini menjadi, apa namanya, menjadi, beban yang, sebenarnya berat, ya, menghadapi karakter, yang, orang berpendidikan, saja kita hadapi, kadang-kadang, susah, apalagi, kalau orang tidak berpendidikan, sangat luar biasa, kami dari redaksi, mengucapkan, terima kasih, atas, waktunya, hadir di tempat ini, semoga, dengan, apa yang kita sampaikan, bisa memberikan, inspirasi kepada kami, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.